Intro Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Intro Tak kunjung ada kejelasan, warga pasang sendiri patok pembatas lahan. Intro Sopir ambulans nyambi jadi pengedar sabu-sabu dibekuk polisi. Intro Tim Arung Jeram Sumatera Barat lolos babak kualifikasi hingga jalan rusak ditadami pisang kami sampaikan dalam padang sepekan. Intro Kesal karena tidak adanya kejelasan mengenai status tanah komplek kantor bupati padang pariyaman. Dengan batas tanah milik masyarakat, akhirnya warga parit malintang berinisiatif menentukan sendiri batas tanah mereka. Mereka menentukan sendiri lahan yang mereka anggap milik masyarakat. Warga mulai membersihkan lahan persis di samping kantor bupati pada kami siang. Rencananya lahan tersebut akan digunakan untuk perkebunan. Selain itu, warga juga memasang tanda kepemilikan lahan yang dituliskan pada secarik kertas karton dan dipasang di pinggir lahan agar mudah dibaca orang. Warga menganggap semua lahan yang ada di komplek kantor bupati adalah milik mereka. Di dalam kegiatan penguasaan milik tanah yang milik kita kan, soalnya sebagian tanah kan sudah dibangun oleh Pemda untuk kantor utama kantor bupati. Berarti lahan yang di sini semua milik masyarakat ya Pak? Milik masyarakat, murni milik masyarakat tanah ini sih. Sekda Padang Pariyaman, Rudi Repenal dirilis, menyatakan kalau permasalahan ini sedang dalam proses penyelesaian dengan berbagai pihak yang terlibat. Dia yakin masalah lahan tersebut akan jelas pada waktunya. Nanti setelah tindak lanjut tim ini selesai, semuanya akan clear. Akan clear nanti. Akan clear mana saja tanah-tanah yang mungkin masuk dalam tanah HKK dan mana saja tanah-tanah yang mungkin di luar daripada tanah HKK itu sendiri. Apa tidak ada upaya pencegahan, Pak? Yang jelas kita akan lihat dulu, kita akan monitor hari ini, akan kita coba untuk dimonitor sama teman-teman semuanya. Pol PP nanti akan saya tugaskan. Selain membatok lahan, warga juga mengancam akan menutup akses masuk ke komplek kantor bupati Padang Pariyaman karena belum adanya kejelasannya tentang status lahan kantor bupati Padang Pariyaman tersebut. Egy Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman. Mak-mak warga Kelurahan Tabing, Bandagadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, menggelar unjuk rasa. Mereka menolak keberadaan menara seluler yang berdiri di lingkungan permukiman. Sambil membentangkan sepanduk penolakan, mak-mak ini suarakan keresahan mereka. Menurut warga, tower alat komunikasi ini bisa menimbulkan radiasi yang merusak kesehatan. Sebelumnya, warga sudah memprotes pembangunan tower pada pengelola. Namun, tower tersebut tetap berdiri kokoh. Karena merasa suara mereka tak didengar, warga pun berdemo. Warga menduga ada kongkali-kong oknum-oknum tertentu, sehingga tower ini bisa didirikan pada saat malam hari. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, resiko petir. Bukan langsung kena, tapi perlahan-lahan, lambat laun kita kena nanti. Itulah, berdirinya kan kami nggak tahu. Mungkin berdirinya malam-malam sampai subuh. Siangnya, paginya, kami baru tahu tower ini berdiri. Itu yang kami protes, Pak. Itu yang kami protes. Ketua pemuda setempat menuduh pihak operator, jika mereka mengabaikan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi. Sebetulnya sudah pernah disualisasikan waktu itu di Masjid Baikul Darussalam. Secara SOP-nya, Menko Info menyatakan apabila salah satu warga tidak menutupi, maka batallah. Jadi pelaksanaan itu di lapang nggak ada seperti itu. Jadi mereka ibu-ibu pemuda turun ke lapangan supaya menolak tower ini. Jadi persetujuan sama warga itu belum ada satupun, mungkin sepihak-sepihak saja. Beberapa waktu lalu, warga telah mengadakan pertemuan dengan pihak tower yang dihadiri oleh Lurah, Kominfo, RT, RW, dan perangkat kecamatan. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati warga menolak keberadaan tower dan meminta dibongkar dengan batas waktu dua minggu. Robi Ham melaporkan dari Padang. Pohon besar tumbang di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Nagari Sungai Dareh, kecamatan Pulau Punjung. Akibatnya terjadi kemacetan panjang dari arah Jambi menuju Padang dan sebaliknya. Pohon yang sudah tua ini tumbang akibat angin kencang dan hujan deras di daerah tersebut. Diduga kencangnya terpaan angin menyebabkan akar pohon yang berusia puluhan tahun ini putus. Dengan menggunakan gergaji mesin, tentara, polisi, BPBD, serta warga setempat, kotong royong menyingkirkan pohon tumbang. Ini tadi laporan dari tadi pagi, laporan dari masyarakat. Jadi ada pohon tumbang, lebih kurang mobil macet, dua kilometer. Jadi maka itu kami turun tangan, semuanya baik dari TNI, Polri, siap untuk membantu masyarakat. Tidak ada korban jiwa atau kerugian materi yang ditimbulkan kejadian ini. Setelah pohon disingkirkan, arus lalu lintas yang sempat macet kembali normal. Eko Pangestu melaporkan dari Dharma Seraya. Sejak putus total, Sabtu pekan lalu, jalan menuju negari Padang Alay, kecamatan 5 Koto Timur Padang Paryaman, tak bisa dilalui kendaraan bermotor. Para pelajar ataupun warga yang menggunakan kendaraan umum hanya sampai di ujung jalan, dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Selasa pagi, warga berinisiatif membuat sendiri jembatan darurat agar bisa dilewati sepeda motor. Jembatan dengan lebar 1,5 meter dan panjang 20 meter ini sangat penting agar ribuan warga tak lagi terisolir. Jembatan ini dibangun menggunakan bahan-bahan sumbangan warga dan dikerjakan secara bergotong royong. Warga tak mau menunggu bantuan dari pemerintah yang tak kunjung ada realisasinya. Kesulitan Pak, pagi biasanya mobil menunggu di depan rumah, sekarang diantar sampai ke jalan putus ini. Pelan sekolah pun susah, biasanya jalan kadang bisa juga mendapat tumpangan. Menghindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita ingini, atau mungkin sesuatu hal yang berbual dengan kecalakan lintas, kita juga telah memasang trafikun, karena dengan ada trafikun tersebut, maka akan mementulkan cahaya pada malam hari, sehingga kelihatan oleh masyarakat. Lambatnya penanganan kerusakan infrastruktur di Kabupaten Padang, Pariyaman, bukan rahasia umum lagi. Seperti yang terjadi di ruas jalan laku Alandia ini. Meski sudah rusak sejak gempa 2009 lalu, namun tak juga diperbaiki, hingga akhirnya putus total. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariyaman.